Angelina Sondak mendatangi makam Aji Masaid setelah akhirnya bebas dari hukuman 10 tahun penjara di dekat makam Aji Masaid Angelina Sondak tak bisa menahan tangisnya Angelina Sondak menangisi makam Aji Masaid sambil terus mengelus-elus batu nisan bertuliskan nama suaminya itu Angelina Sondak baru saja berziarah ke makam mendiam suaminya Aji Masaid di TPU Jeruk Purut ia langsung menangis dan sujud di makam suaminya itu Angelina Sondak juga meminta maaf karena sudah meninggalkan anak-anaknya Angelina Sondak merasa bersalah setelah 10 tahun ia meninggalkan anak-anaknya karena kasus korupsi aku minta maaf ninggalin anak-anak maafin aku kata Angelina Sondak sembari menangis di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan pada Kamis 3 Maret 2022 10 tahun aku tinggalin anak-anaknya lanjutnya dengan suara berketar Angelina langsung merangkul Keanu dan meminta putranya menunggu sesaat untuk membacakan Yasin Keanu semangat ya Mami Yasinan sebentar ucap Angelina kerinduan Angelina Sondak ke Keanu Masaid terlihat lewat perhatiannya beberapa kali Angie menasihati Keanu saat sama-sama berziarah ke makam Aji Masaid sekira pukul 06.30 waktu Indonesia Barat Angelina resmi keluar dari rutan Pondok Bambu setelah menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi Wisma Atlet dijemput keluarga dan anak-anaknya Angelina Sondak langsung menuju ke TPU Jeruk Purut untuk berziarah momen Angelina Sondak menasihati putranya Keanu di makam Aji Masaid Angelina Sondak hari ini resmi bebas setelah jalani masa hukuman selama 10 tahun atas tindak pidana korupsi setelah keluar Angelina langsung ke makam almarhum Aji Masaid dan makam ayah mertuanya R.P. Sujono Chondro Adiningrad Pak, Angie pulang Pak, tadi dari makam Mas Aji ini sama cucu-cucu Pak Pak ujar Angelina Sondak sembari menggandeng putranya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Maret 2022 selama berziarah di TPU Jeruk Purut, Angie tak henti sampaikan nasihat ke Keanu Masaid Putra kandungnya Keanu kalau ke makam sering-sering ucap salam ya tak lupa dia juga mengingatkan untuk memakai masker yang rapih mengingat saat ini masa pandemi Kak, dipakai maskernya yang rapih ya ujarnya sayangnya Angelina Sondak tak banyak bicara soal kebebasannya dan kunjungannya ke makam Aji Masaid ia menjanjikan akan bicara ke awak media setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya nanti ya, nanti kita atur waktu ucap Angelina Sondak Angie langsung menangis dan membersihkan makam Aji Masaid begitu tiba di makam sang suami sekedar informasi, Angelina Sondak resmi ditahan di lapas perempuan Jakarta pada 27 April 2012 Putri Indonesia 2001 ini dipidana 10 tahun penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet tak hanya hukuman penjara, Angelina Sondak didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan korongan hari ini, Angelina Sondak resmi keluar dari rutan Pondok Bambu sekira pukul 06.30 waktu Indonesia Barat dijemput oleh keluarganya bebas dari penjara, Angelina Sondak harus wajib berlapor di 2 minggu sekali aktris sekaligus mantan politisi Angelina Sondak hari ini bebas setelah mendekam di balik ciruji besi selama 9 tahun 10 bulan 5 hari pada Kamis 3 Maret 2022 namun, istri mendiang Aji Masaid masih harus wajib berlapor hal itu diungkapkan oleh Kadit Tas Kemenkumam JKI Jakarta Marsalina pada hari ini, pas tanggal 3 Maret, ini sudah bebas tapi masih ada kewajiban-kewajiban untuk melapor ya kata Marsalina, dilapas perempuan kelas 2A Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur momen Angelina Sondak bebas usai di penjara 10 tahun Angelina Sondak akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah di penjara 10 tahun karena kasus korupsi Angelina Sondak resmi bebas pada Kamis 3 Maret 2022 momen bebasnya Angelina Sondak ini penuh dengan keharuan setelah Angelina Sondak menangis setelah akan meningkatkan lapas perempuan kelas 2A Jakarta Timur sambil menangis, mantan istri Haji Masaid itu meminta maaf kepada beberapa pihak hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube selam-selam pada Kamis 3 Maret 2022 Angelina Sondak meminta maaf pada rakyat Indonesia usah melakukan tindak bidang korupsi ia seolah tersadar perbuatan yang dilakukan saat dirinya menjadi anggota JPR RI itu tidak oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog serta sampai kembali di berita berita selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati